ngomong-ngomong soal teknologi di era zaman yang sudah canggih ini kalian pasti udah tahu tentang teknologi-teknologi apa saja yang sudah diciptakan di dunia ini nggak lengkap rasanya kalau nggak kita bahas teknologi yang satu ini televisi merupakan salah satu teknologi yang canggih yang bisa memberi sebuah informasi kepada kita semua selain dapat memberi sebuah informasi televisi juga menayangkan acara-acara lainnya seperti media edukasi sampai media hiburan dan juga banyak acara-acara lainnya namun seiring perkembangnya televisi teknologi yang digunakan pada televisi saat ini sangat berbeda jauh dengan televisi hitam putih yang pertama kali ditemukan namun siapa sih dibalik sosok penemu televisi berwarna tersebut pada penasaran yuk simak videonya tapi sebelum lanjut ke videonya kami ingatin lagi nih jangan lupa klik subscribe dan like juga ya agar mendapatkan informasi kepada semua orang setuju televisi itu sendiri memiliki sejarah yang begitu rumit yang menariknya adalah tidak mudah untuk melacak siapa sebenarnya yang menemukan televisi televisi berwarna tersebut bahkan tidak mudah untuk menentukan siapa yang menemukan televisi secara keseluruhan tentu saja sebelum ada televisi berwarna ada juga televisi hitam putih biasa yang mungkin sulit bagi generasi milenial dan gen 10 masa kini untuk percaya bahwa pernah ada masa ketika televisi tidak menampilkan warna banyak orang-orang menerima begitu saja hari ini tetapi warna televisi adalah masalah besar ketika pertama kali muncul di layar televisi faktanya Lobo merah ikonik nbc awalnya dibuat sebagai taktik pemasaran untuk mengiklankan program warna jaringan Samuel Morse dan Alexander Graham Bell termasuk diantara orang-orang pertama yang memikirkan gagasan untuk mentransmisikan gambar melalui sarana listrik jika nama-nama ini terdengar familiar itu karena mereka bertanggung jawab atas telegraf dan telepon masing-masing tapi mereka tidak hanya membayangkan mengirim pesan mereka juga dapat membayangkan bahwa suatu hari nanti perangkat dapat mengirimkan gambar juga tol Nipkol membangun salah satu prototipe paling awal untuk televisi pada tahun 1884 dia mencapai efeknya dengan membangun mesin dengan cakram bergulir berlubang yang akan mengirimkan gambar menggunakan lampu nion namun karena keterbatasan teknologi penemuan itu tidak efisien dan tidak pernah diproduksi secara massal namun demikian itu akan meletakkan dasar bagi banyak perkembangan di tahun-tahun mendatang secara khusus ia dikreditkan karena menemukan efek pemindaian yang akan digunakan banyak televisi di kemudian hari banyak orang lain akan membangun karya Nipkol penemulainya seperti Carl Ferdinand Brown John Logibayet dan Vilo Farnswarte akan meningkatkan karya Nipkol Brown menemukan tabung sinar katoda yang akan menjadi dasar bagi sebagian besar televisi selama beberapa dekade baik termasuk orang pertama yang membangun televisi mekanis yang menampilkan gambar sementara Farnswarte adalah orang pertama yang benar-benar mengirimkan gambar karena aspek yang terakhir Farnswarte sering dianggap sebagai bapak televisi penghargaan untuk televisi berwarna sering diberikan kepada orang Skotlandia berbicara tentang John Logibar selain membuat televisi mekanis ia juga akan membuat televisi yang berwarna dan segera memulai memproduksi televisi berwarna setelah dia berhasil sukses dengan televisi hitam putih pada awal tahun 1928 ia mampu menunjukkan kepada semua orang atas keberhasilan pada televisi tersebut sehingga banyak orang yang kagum dan juga membuat semua orang tertarik dengannya tetapi tekanan ekonomi yang membatasi kemajuannya pada tahun 1941 ia mampu membangun prototipe yang menggunakan roda warna untuk menambahkan warna pada gambar meskipun televisi berwarna tidak akan populer sampai tahun 1960 dan sistemnya akan menjadi dasar bagi banyak peralatan di tahun-tahun mendatang tapi orang Meksiko mungkin telah menemukannya terlebih dahulu meskipun karya bird di televisi berwarna lebih terkenal seorang penemu Meksiko mungkin telah mengalahkannya pada tahun 1940 gulir mogul deseles camarena menciptakan sistem televisi berwarna yang disebut pechromatic sequential field testem dia mematenkan penemuannya pada tahun 1942 dan dia terus meningkatkan teknologinya hingga tahun 1958 ketika dia dapat memodifikasi patennya banyak orang lain akan mengambil inspirasi dari karyanya dalam menyempurnakan teknologi televisi berwarna yang lain memiliki paten lebih awal perlu dicatat bahwa bar dan Gonzales bukan satu-satunya yang mengerjakan televisi berwarna penemu Polandia Jan Sepanik membangun prototipe pada awal tahun 1897 meskipun ia tidak dapat mengubah ciptaannya menjadi produk yang diproduksi secara massal Fadimir Swarikin pengkain lain dengan gelar bapak televisi yang dia benci secara pribadi mematenkan sistem warna pada tahun 1925 khususnya Swarikin bekerja untuk RCA yang pada akhirnya akan membantu mempopulerkan televisi berwarna di kalangan masa sementara perusahaan RC asli tidak ada lagi warisannya tetap hidup di jaringan NBC saat ini seperti yang disebutkan sebelumnya logo Merak NBC yang terkenal adalah caranya memamerkan program warnanya jadi siapa yang menemukan televisi berwarna jawabannya adalah bukan satu orang tetapi kombinasi dari banyak orang dari berbagai latar belakang di berbagai era setiap penemu dan insinyur dibangun di atas karya pendahulu mereka dan setiap iterasi ditingkatkan pada upaya sebelumnya gimana menurut kalian siapa penemunya tulis di bawah komentar ya